Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jokja Update bersama saya Priska Ruri. Wilayah Jawa Tengah diperkirakan akan mulai memasuki musim hujan pada akhir September atau awal Oktober 2024. Sementara itu, puncak musim hujan diperkirakan akan terjadi pada bulan Februari 2025 mendatang. Dalam keterangan hari Senin 23 September ini, Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah, Sukasno menjelaskan panjang durasi musim hujan periode 2024-2025 diperkirakan akan terjadi kurang lebih 6 hingga 9 bulan. Oleh sebab itu, pihaknya mengimbau agar masyarakat mewaspadai potensi cuaca ekstrim pada masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Di antaranya hujan deras disertai angin kencang dan ketir yang berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Sementara itu, Kepala Stasiun Klimatologi BMKG D.I.E. Reni Keraning Tias menyampaikan wilayah D.I.E. akan masuk awal musim hujan pada dasarian ketiga Oktober 2024 atau pada tanggal 21 hingga 31 Oktober. Saat ini wilayah D.I.E. masih pancar roba sampai dengan Oktober 2024 dasarian kedua. Di Jateng ada beberapa daerah yang masuk musim hujan lebih awal, meliputi daerah Jateng bagian tengah seperti Pekalongan Tengah dan Banyumas Utara. Sementara itu, wilayah lain akan mulai memasuki musim hujan pada dasarian 1, 2, dan 3 pada Oktober 2024. Di sisi lain terdapat beberapa daerah D.I.E. yang memasuki awal musim hujan terlebih dahulu dibandingkan dengan wilayah lain, yakni Kecamatan Samigaluh dan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo, yang diperkirakan akan memasuki musim hujan pada dasarian 2 Oktober 2024. Untuk daerah lainnya, Reni memprediksi akan mulai masuk awal musim hujan dasarian 3 Oktober dan dasarian 1 November. Sementara itu, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menuturkan, awal musim hujan sebenarnya sudah terjadi di sebagian kecil wilayah Indonesia pada Agustus 2020. Meskipun demikian, sebagian besar wilayah Indonesia baru akan memasuki awal musim hujan pada September, Oktober, dan November 2020. Perbedaan awal musim hujan di wilayah Indonesia disebabkan oleh variasi curah hujan yang tidak terjadi secara bersamaan. Bervariasinya, pola curah hujan di Indonesia menyebabkan awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan. Demikian berita terkini terkait peringatan diniwas pada bencana hidrometeorologi dan perakiraan awal musim hujan di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas memiliki tundur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lelok Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.